Kata para pakar, maaf ya, masyarakat kita sekarang sedang dirundung penyakit, cepat kaget, gampang kagum. Cepat kaget, gampang kagum. Ada mal baru, belum ibu-ibu kesana. Numpang kagum aja pak, beranjang gak? Balik lagi. Ada nabi baru, ada apa ya? Masya Allah. Itu yang repot tuh. Yang paling bermasalah kadang-kadang, kagetan ini membawa dampak yang tidak baik. Sehingga cari akal-akalan yang tidak mulia. Media, ada berita, gampang kaget. Masya Allah, cari berita dengan cara yang tidak elok. Dulu K.H. Zainuddin MZ punya kisah yang sangat bagus, tuh mengilustrasikan. Ada terjadi tabrakan. Duh, masya Allah. Hewam orang lihat. Tabrakan. Ada orang media datang. Sudah gak bisa masuk. Karena orang-orang berkelumun padat. Tolong kasih jalan. Orang gak mau kasih jalan. Karena pengen dia. Akhirnya kaget cari cara. Bagaimana cara saya supaya bisa meliput moto situasi itu. Maaf pak, saya bapaknya korban. Saya bapaknya korban. Kan orang kaget namanya bapaknya korban. Akhirnya dikasih jalan. Silahkan ada bapaknya korban. Dibuka jalan. Begitu sampai melihat korban yang tertabrak. Pucat buk-bukannya. Ya. Pegang foto gak dinyetrik. Rupanya yang tertabrak anak monyet pak. Bingung gitu. Mau nari kata-kata susah. Sudah bilang bapaknya korban. Jadi repot dia. Ngaku Nabi ada yang ikut. Selesai ini. Jakarta ibu kota negara gak mau ketinggalan. Bogor Nabi, Bandung Nabi, Jakarta, LA, Malaikat. Langsung. Masya Allah. Ingin didaratkan di Monas. Kena sama polisi lagi. Tangkap hukum lima tahun. Polisi kita tuh. Jangankan teroris. Malaikat ditangkap tuh. Maaf Pak Tito ya. Pak Tito nanti ada jam sepuluh di sini. Hebatlah polisi kita tuh. S.W.T. Kemarin ada AM. Tidak perlu disebut namanya ya. Ahmad awalnya itu. Karena melihat nama Nabi terakhir Ahmad langsung ngaku Nabi. Pelatih bulu tangkis tuh. Masya Allah. Ditangkap oleh polisi. Ditanya. Kenapa kamu mengaku Nabi? Pak. Saya ke Bogor. Dapat wahyu. Katanya. Masya Allah. Orang ke Bogor dapet ales. Dia dapet wahyu. Lalu orang Bogor. Berhenti. Dikira selesai. Ternyata Masya Allah. Di Bandung muncul. Tukang cukur Pak. S. Ngaku Nabi. Persaing dengan Bogor. Maaf. Kalau yang ngaku Nabi. Memang dari dulu sudah banyak. Yang sekarang itu. Bukan cuma kesiangan. Kemalaman. Kesorean. Kepagian. Ketinggalan jauh. Jadi tidak aneh kalau ada yang ngaku-ngaku itu. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku. Ada aja pengikutnya itu. Silahkan dicek itu. Muncul Nabi baru. Ada pengikutnya. Muncul yang baru. Ada pengikutnya. Itu yang agak aneh.